Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangkaian kegiatan perkuliahan pada mata kuliah sejarah Islam Indonesia abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dipersyaratkan dan memiliki syarat Dipersyaratkan karena ini adalah mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa pro di SPI Dianggap sebagai mata kuliah yang memiliki prasyarat Oleh karena yang mengikuti mata kuliah ini harus atau pernah mengikuti mata kuliah sejarah Islam Indonesia Abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 Atau pada pertemuan semester lalu namanya adalah sejarah Islam prakolonial Nah tentu penamaan mata kuliah dalam beberapa bulan terakhir setelah adanya revisi perbaikan kurikulum kita Maka ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi penamaan mata kuliah Nah kita tidak lagi menggunakan istilah kolonial, prakolonial dan sebagainya Kita akan menggunakan periodisasi di dalam sejarah Islam Indonesia Berdasarkan tonggak-tonggak atau waktu yang punya keterkaitan langsung dengan fenomena atau gejala di dalam sejarah Islam Indonesia Mengapa tidak menggunakan istilah kolonial? Ya saya kira itu sangat jelas dalam beberapa kesempatan Seringkali saya mengatakan bahwa dengan menggunakan atau memberi label istilah kolonial Itu menunjukkan bahwa kita belum terbebas dari belenggu kolonial di dalam pemikiran kita memahami sejarah Islam Indonesia Padahal sedianya memahami sejarah Islam Indonesia itu berdasarkan perspektif Indonesia sendiri Dengan begitu kehadiran kolonial itu menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia Jadi ia bukanlah penentu tonggak sejarah tetapi melainkan adalah bagian dari tonggak-tonggak sejarah bangsa Indonesia Nah itu satu pemahaman yang perlu Anda cermati mengapa mata kuliah kita diberi serial berdasarkan waktu Di tempat lain mungkin tidak menggunakan istilah semacam ini Masih ada menggunakan istilah kolonial, prakolonial dan seterusnya Nah, mata kuliah sejarah Islam Indonesia di Prodi SPI Uinra dan Interlampung Diajarkan pada atau untuk tiga semester Yang pertama adalah semester yang lalu Sejarah Islam Indonesia abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 Atau dalam istilah lama yang Anda ikuti adalah sejarah Islam prakolonial Lalu kemudian yang kedua Di semester berikutnya Sekarang sedang kita jalani adalah Sejarah Islam Indonesia abad ke-18 sampai ke-19 Jadi ia merupakan kelanjutan dari mata kuliah SII sebelumnya Sesudah semester sekarang, insya Allah semester depan Kita lagi akan melanjutkan mata kuliah ini Sejarah Islam Indonesia untuk periode selanjutnya Yakni secara khusus periode abad ke-20 Nah, apa yang terjadi dari setiap periode ini Ini akan menjadi fokus pembicaraan kita pada mata kuliah ini Jadi, dengan begitu Untuk memahami sejarah Islam Indonesia Anda wajib melulusi tiga mata kuliah Yang diajarkan pada tiga semester Jadi semester yang lalu, sekarang, dan semester berikutnya Ada juga mata kuliah yang mendahuli Mata kuliah sejarah Islam Indonesia Yakni sejarah Indonesia pra-Islam Itu diajarkan oleh dosen yang lain Tentu itu dipelajari oleh mahasiswa di semester tiga Kalau yang angkatan sekarang Nah, itu adalah konsep yang perlu Anda pahami Dalam mengkaji sejarah Islam Indonesia Agar nanti Anda tidak bingung kok Sejarah Islam Indonesia dibagi sampai dengan tiga semester Pembagian itu jelas berdasarkan pada tonggak-tonggak yang terjadi pada era itu Sekadar untuk saya mengulanginya Sejarah Islam Indonesia Sejarah Islam Indonesia abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 Itu dilandasi oleh pemikiran bahwa pada abad ke-13 Itu telah ada kerajaan yang bercorak-islam Kita mulai dengan samudera pasai Mungkin juga ada kerajaan sebelum itu Perlak dan yang lain Namun tonggak-tonggak atau narasi sejarah Itu cukup kuat di abad ke-13 Makanya kita batasi mulai dari abad ke-13 Sampai dengan abad ke-17 Dengan pertimbangan bahwa abad ke-13 Sampai dengan abad ke-17 Sebetulnya ini adalah era atau abad kejayaan Islam di Nusantara Nah jadi untuk mencari tahu abad kejayaan Islam Sebetulnya di era ini Ketika berbagai macam kesultanan yang ada di Nusantara Itu berjaya dengan berbagai macam pencapaian yang telah ditorehkannya di dalam sejarah Indonesia Jadi kita cenderung melihat bagaimana era kejayaan kesultanan atau umat Islam Sebelum bersentuhan dengan bangsa barat Sebetulnya abad ke-16-17 Itu sudah ada persentuhan dengan bangsa barat Terutama Portugis dan juga kemudian Belanda Namun kita belum sampai Membawa konten itu pada mata kuliah sejarah Islam Indonesia Di era abad ke-13 sampai abad ke-17 Nah khusus persentuhan umat Islam Indonesia dengan bangsa Eropa atau bangsa barat Kita akan fokus bicarakan pada mata kuliah sejarah Islam Indonesia Abad ke-18 sampai ke-19 yang kita pelajari di semester ini Memang kita juga akan mempelajari pada dua pertemuan pertama nanti Era abad ke-16-17 Sebagai pintu masuk memahami bagaimana proses kehadiran bangsa Eropa Di dalam alur sejarah umat Islam di Indonesia Tapi itu sebagai pengantar Fokus kita nanti pada mata kuliah ini Adalah ingin melihat bagaimana eksistensi umat Islam Pada saat terjadi penetrasi kuasa kolonial barat Baik oleh Portugis, oleh Belanda terutama Dan juga Inggris di beberapa tempat Tapi tidak semuanya Nah jadi tema utamanya nanti disitu Kita akan membicarakan itu Yang lain kaitannya dengan misalnya perkembangan pemikiran keagamaan Seperti asawuf ya kita ulas sebagian saja Lalu juga kita masih akan membicarakan mengenai jaringan ulama di abad ke-18 Yang sempat kita diskusikan pada mata kuliah ini di semester sebelumnya Tetapi sekali lagi itu hanya sekali pertemuan saja Fokus kita adalah bagaimana melihat interaksi Antara umat Islam Dan eksistensi umat Islam Pada masa kedatangan Atau pengaruh kuasa kolonial barat Jadi fokus kita semester ini disitu Nah kita nanti akan berjumpa dengan sejumlah peristiwa Yang mengarah pada perlawanan Perang dengan berbagai macam motifnya Dan kita bisa menemukan di beberapa daerah Dengan jelas mengusung semangat perang sabil Di Aceh sebagai contoh di abad ke-19 Itu dengan secara jelas dalam sumber sejarah Dan juga sudah ditulis di dalam satu disertasi Yang dibuat oleh salah seorang dosen di Universitas Gajah Mada Yang berasal dari Aceh Yakni Tengku Ibrahim Alfian Disertasi itu berjudul Perang di Jalan Allah Jadi bagaimana umat Islam di Aceh berjihad melawan Apa namanya Kekuatan bangsa barat Sekilas dari karya itu Snoke Hongrage yang pernah menulis Aceh Pernah mengatakan Dalam kajian itu disebutkan Mengatakan bahwa orang Islam itu Umat Islam di Aceh itu katanya Dalam tanda kutip Dianggap bodoh Oleh karena ketika pergi berperang Mereka menggunakan Apa namanya Pakaian yang sangat mewah Yang sangat bagus Dengan harum-haruman Yang pasti mereka berpikir bahwa Ini semacam orang mau pergi berpesta Kata Snoke Hongrage Ini merupakan cara yang tidak cerdas Masa orang pergi berperang Harus berpakaian yang sangat indah Itu kata orientalis Itu kata orang barat Yang tidak memahami Apa namanya Alam fikiran umat Islam Dengan nilai-nilai keislaman Nah Tengku Ibrahim Alfian mengatakan Bahwa itu adalah bukti kecerobohan Para orientalis Di dalam melihat Sejarah Islam Mereka lupa Bahwa jihad di dalam konsep Islam Itu berbeda dengan perang biasa Berperang dalam konsep jihad Itu artinya Seseorang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya Dengan harapan akan mendapatkan Jaminan terbaik dari Allah Dan di dalam beberapa kesempatan disebutkan Bahwa pakaian yang dikenakan Ketika berperang dan mati di sekala perang Itulah pakaian yang akan dikenakan Dan di akhirat nanti Dan ketika umat manusia dibangkitkan Oleh karena itu Maka Memilih pakaian yang paling bagus Yang terbaik Itu merupakan cara Untuk merefleksikan Kesadaran spiritual Semacam itu Nah Pemikiran macam itu Yang tidak dipahami oleh Snow Kongridge Sebagai seorang orientalis Dia hanya tahu Ya konsep perang itu Ya sama dengan perang yang terjadi di Eropa Dia lupa bahwa perang di dalam Konsep jihad umat Islam itu Berbeda dengan konsep perang Ketika terjadi perang biasa Seperti orang-orang non-muslim Nah Itu Beberapa hal Yang Di antaranya Akan coba kita Lihat Lalu juga Kita akan melihat Beberapa peristiwa Perlawanan-perlawanan Yang terjadi di Nusantara Ya Bahwa Kehadiran Bangsa Eropa Terutama Belanda Dengan Berbagai macam Kekuatannya Itu tidak Membuat umat Islam Diam Di dalam Arus sejarah bangsa kita Ada Berbagai macam Gerakan yang mengatasnamakan Agama Di antara Peristiwa Yang mengusung semangat Jihad misalnya Itu adalah pada Peristiwa Perang Jawa Atau perang di Konekur Ya Itu bagaimana Ia membawa visi Keagamaan Di dalam Mengusir Penjajah Juga di tempat lain Di Jawa Di Banten Sebagai contoh Ada peristiwa Perlawanan Petani Di tahun 1888 Terjadi Pemberontakan Terjadi Aksi Yang dimotori Oleh Para Ulama Para Haji Membawahi Kaum Tani Di Banten Untuk Kemudian Berperang Melawan Belanda Di situ Juga Ada Semangat Keagamaan Ada Semangat Jihad Yang Dibawa Yang Diusung Untuk Mengusir Penjajah Artinya Apa Bahwa Umat Islam Punya Kontribusi Besar Di dalam Panggung Sejarah Indonesia Untuk Mengusir Penjajah Di masa Lalu Di abad 18 Sampai Dengan Abad 19 Nah Makanya Tidak Heran Di dalam Percakapan Sekarang Seringkali Kita Mendengar Pernyataan Atau Pendapat Bahwa Umat Islam Punya Andil Besar Terhadap Sejarah Indonesia Itu Sangat Jelas Sekali Seperti Tadi Saya Jelaskan Di antara Beberapa Peristiwa Itu Itu Beberapa Pokok Pikiran Dari Kuliah Sejarah Islam Indonesia Abad 18 Sampai Dengan Abad 19 Yang Nantinya Kita Akan Pelajari Kita Akan Diskusikan Selama Satu Semester Ini Jadi Itu Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Belum Belum Baik Nah Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Saja Untuk Melihat Untuk Memahami Bagaimana Sejarah Islam Indonesia Terima Dan Terima Terima kasih.